Saya Sofi Sharif, masih bersama Anda di Sapa Indonesia Malam, Pak Darmaning Tia. Saya ingin mendapatkan respons Anda atas pernyataan-pernyataan dari Pak Hugo Parira tadi. Silakan. Ya, pertama yang ingin saya katakan, kita semua sepakat dikeluarkannya kluster pendidikan dan keberdayaan itu dari seluruh pembahasan RUU Cetak Kerja. Tetapi yang kita kendaki dulu adalah keluar sama sekali tidak ada norma baru di dalam RUU Cetak Kerja, termasuk soal perizinan. Karena ini sebetulnya, kalau suatu pemikiran yang sesat juga ketika pendidikan itu masuk ke dalam sektor usaha gitu. Artinya apa? Begitu dimasukkan ke pasar usaha, maka sebetulnya pendidikan itu menjadi komoditas yang diperdagangkan. Kalau ini jelas-jelas tidak bisa, ini jelas-jelas berkentangan dengan Udang-Udang Jatah 45. Dan memang keseluruhan sekarang ini pendidikan dikomersialisasikan karena ini bagian atau durungan dari BTO gitu. Tetapi itu yang selama ini kami berjuang untuk melawannya terhadap komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan. Karena ketikanya ini sebetulnya menutup akses bagi kaum miskin gitu loh. Nah, yang saya himpuh kepada pemerintah maupun BPR, berhentilah membohoni masyarakat gitu. Dan jangan menganggap masyarakat bodoh gitu loh. Dengan mengkaburkan bahwa, oh itu kan bukan RUU yang disasang dan sebagainya. Kalau begitu mana dong RUU yang disasang gitu. Pak Andreas, jangan anggap masyarakat bodoh. Ya, Pak Darman Nintias kan orang cerdas. Luar biasa Pak Darman Nintias dari dulu kan tidak tahu sebagai orang pengamat pendidikan yang konsisten. Dan saya kira apa yang Pak Darman Nintias sampaikan tadi tuh sangat betul. Dan dalam posisi yang sama juga ketika kami meminta dari Komisi 10 ya. Karena pembahasan itu dibalik Mbak Sofi. Dan dari Komisi 10 kami minta supaya itu dikeluarkan dari kluster yang namanya kluster pendidikan. Nah, cuma yang ada ya sekarang masuk di dalam perizinan ini. Dan perizinan ini menyangkut perizinan berusaha gitu. Memang kemudian, apa, tentu seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Darman Nintias itu menimbulkan apa? Interpretasi-interpretasi yang apa? Ya, multi-interpretasi lah yang berkaitan dengan pendidikan ini yang bisa menyebabkan ada interpretasi bahwa ini adalah usaha untuk mengarah pada kegiatan yang bersifat. Nah, oleh karena itu ditutup juga di dalam klausul di undang-undang kita kerja ini juga. Ditutup juga di dalam klausul yang berkaitan dengan peraturan pemerintah. Sehingga posisi kami ya, artinya di DPR sekarang kita lihat, karena ini undang-undang sudah disahkan. Artinya sudah diputus. Dan kemungkinannya adalah buat DPR adalah ya bagaimana kita mengawasi peraturan pemerintah yang akan dibuat. Sehingga dengan demikian, peraturan itu tetap konsisten dengan tidak mengkomersilkan pendidikan. Ini tampaknya memang harus menunggu draftnya keluar benar-benar ya Pak ya. Pak Darman Nintias, begini. Sebelum saya ingin menanyakan soal rencana Anda mengajukan judicial review. Saya tadi sempat berbicara seputar undang-undang tentang badan hukum pendidikan yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh MK tahun 2010. Anda melihat ada kecenderungan untuk mengembalikan itu atau seperti apa Pak? Oh, jadi justru itu yang kenapa saya ngotor pengen ke MK. Karena kebetulan saya ini kan salah satu motor penggerak yang melakukan judicial review undang-undang badan hukum pendidikan. Salah satu yang mendorong saat itu adalah bahwa undang-undang badan hukum pendidikan itu akan mengkomersialisasi, memprivatisasi, dan meriterialisasi pendidikan. Nah, ruh dari UUPH itu sekarang muncul di undang-undang serta kerja ini. Dan sebetulnya tidak perlu ada interpretasi seperti yang bisa wajarkan Pak Budung. Karena Pak, ada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha secara integrasi secara elektronik. Yang di dalamnya itu kita kenal adanya online single submission atau OSN. Nah, di situ itu mendekniskan apa yang disebut dengan usaha. Begitu pendidikan itu disebut mendirikan sekolah adalah pendirikan badan usaha, maka sebetulnya selain mengikuti rejim PP nomor 24 tahun 2018 ini, juga mengikuti rejim undang-undang nomor 3 tahun 2018 ini soal kewakiban daftar berusaha. Kalau begitu, kan pendidikan bukan menjadi hak laki, begitu dia menjadi komoditas. Ini yang saya kira persoalan prinsip dan kelihatannya benar-benar Pak Jokowi itu bisa nge-nge bahwa ini sebuah pelanggaran yang kulgar terhadap pembukaan undang-undang dasar 45. Oke, jadi nanti ketika akhirnya entah ditandatangan atau tidak oleh Pak Presiden, atau dalam waktu 30 hari akan jadi undang-undang, kecuali nanti ada perpu ya, Anda tetap akan mengajukan gugatan KMK ya Pak ya? Oh iya, bahwa apa dikabulkan atau tidak itu urusan HGMMK. Sekarang banyak yang mencurigai soal independensi HGMMK, maka bagi kami yang penting adalah kami tetap secara konsisten melakukan pembawanan terhadap proses-proses komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan. Pak Darman Nintias, terima kasih. Pak Andrea Sugoparaira, terima kasih. Sehat terus Anda berdua. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.